selamat pagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ari Sujad Noranto di teknisi jember kali ini saya ingin menjelaskan tentang tentang apa ya tentang myobie counting versus abs kalau myobie sendiri teman-teman pasti sudah tahu myobie ini adalah mine your own business nah ini adalah software akuntansi software akuntansi nah sama halnya dengan abs abs itu adalah asian business software solution solution nah apa bedanya kalau myobie ini kita tahu dia adalah software dari australia australia terus dia berbahasa inggris biasanya sering kita gunakan buat laporan akuntansi laporan keuangan nah terus apa bedanya dengan abss nah untuk myobie sendiri yang saya punya itu terakhir terakhir itu versi 23 ada yang bilang ada yang versi 24 nah setelah versi 25 setelah versi 25 itu berubah nama myobie myobie versi 25 nah itu berubah nama menjadi abss nah jadi ini perubahannya teman-teman mungkin sama kayak makromedia dream dulu ya ada yang namanya makromedia dreamweaver dibeli menjadi aduk dreamweaver jadi ini hanya dibeli gitu ya softwarenya dibeli untuk dikembangkan nah kalau abss saya kurang paham tempatnya dimana cuman ini jelasnya di asia mungkin mungkin di malaysia nah jadi tetap sama teman-teman ini bahasa inggris bahasa inggris dan untuk versi terbaru ya abss versi 25 ini yang terbaru jadi setelah versi 25 myobie berubah nama menjadi abss saya sudah download buat teman-teman yang ingin download bisa di oh sorry nah bisa di phc ini ya teman-teman bisa di phc.web.id kemudian ketekan aja abss nah disini ada myobie counting versi 25 terbaru 2018 abss bisa teman-teman klik nah bisa teman-teman dulu di bagian bawah sini ya teman-teman oke nah nanti bisa dijalankan nanti bisa di install tampilannya seperti ini nah abss counting nah misalkan kita mau create baru ya create baru next nah misalkan nama perusahaannya jasa misalkan javocom jember jalan wijaya kusuma 7a jember phone numbernya itu nomor telpon saya 2016 desember ini januari ya dan 2016 desember januari lastnya conversionnya nah seperti biasa pilih yang nomor 3 ini mau disimpan dimana ya misalkan saya simpan di dokumen kita next terus kita pilih yang comment center jadi secara tampilan abss ini dengan mayobi sama persis sama persis jadi gak ada yang berubah sama persis nah sampai sini kan langkah awal yang kita lakukan adalah klik account pilih account list ya nah ini dia yang work kita lakukan nah ini jadi ada income misalkan pendapatan LTO terus ini mau kita delete ini dijadikan seribu misalkan pendapatan biasa LTO nah ini kan mau kita delete ya ini mau kita delete kalau di delete ini kan ada cawangnya kita klik 2 kali dulu di detail cawangnya di langkah klik ya nah ini cawangnya di langkah semua nah baru klik kanan delete nah sama persis dengan mayobi gak ada yang berubah equity misalkan equity itu modal oke nah ini ada misalkan modal ke video LTO nah ini return return itu menjadi laba ditahan ya laba ditahan yang ini current itu jadi labatan berjalan nah yang terakhir historical balancing gak boleh dirubah nah selanjutnya sama nanti teman-teman nanti sama kita mau entry transaksi ada di record journal entry ini banking sales enter sales untuk perusahaan dagang purchase pembelian inventory item list new untuk entry barang ada cut file buat supplier customer dan lain sebagainya jadi pada intinya abss versus mayobi itu sama jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perubahan dari mayobi menjadi abss semoga bermanfaat tutorialnya masih tetap sama itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati